Kita bicara soal kemarin proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Polisi Masyarakat Sipil ini sempat mengkritik soal proses verifikasi faktual peserta pemilu 2024. Apakah ini sudah ditelutuh di KPU? Mekanisme verifikasi dan lain-lain ini kan memang kita lakukan secara berjenjang. Artinya dari sembolahnya di kabupaten, kemudian di provinsi, dan di tingkat nasional. Ada pun data-data yang sifatnya ada di Sipol dan lain-lain kan. Memang penentuan partai tersebut di ujung itu menisyarat atau tidak kan hari ini dilakukan penelitian di tingkat pusat. Jadi dinamika yang muncul tentu kami terima masukan, kritikan dari teman-teman. Tapi bahwa kami dan jajaran sudah melakukan seluruh aktivitas verifikasi dan proses pendaftaran partai ini dengan aturan-aturan yang sudah kita buat. Misalnya kehadiran-kehadiran para pihak yang dijadikan sampel gitu. Nah kalaupun ada pihak yang keberatan, sebagaimana di pleno yang kami ikuti baru saja, seluruh mekanisme keberatan itu sampaikan secara tertulis. Jadi kalau ada keberatan, ketidakpuasan, mekanisme itu juga sudah diatur. Ada nanti mekanisme sengketa di bawah itu dan lain-lain. Jadi pada intinya proses ini berjalan sebagaimana yang semestinya. Nah ketika nanti kos, maka itu sudah menjadi ketentuan partai-partai ini, data anggotanya ini dan seterusnya setelah tanggal 14 ini. Insya Allah itu bisa menjadi konsumsi publik dengan prasarat-prasarat hal-hal yang harus ditutupi sebagai informasi yang dikecualikan. Itu yang kita kemudian tetap jaga. Terima kasih telah menonton!